Intro Mari dimulai Bismillahirrahmanirrahim Ada pertanyaan dari brosurnya? Ada beberapa pertanyaan dari brosur Seth Yang pertama di brosur alaman pertama Di ayat yang di tengah Ini surat Al-An'am ayat 160 A'udzubillah minasyaitonirrojim Manja'abila hasanatifalahu ashru amsaliha Wa manja'abila sayyiatifalahu yujaza illa mislaha wa humla yudlamun Barang siapa membawa amal yang baik Maka baginya pahala sepuluh kali lipat amalnya Dan barang siapa yang membawa perbuatan yang jahat Maka dia tidak diberi pembalasan Melainkan seimbang dengan kejahatannya Sedang mereka sedikitpun tidak dianiaya Atau dirugikan Al-An'am ayat 160 Mohon dijelaskan tentang balasan pahala kebaikan Dilipatkan sepuluh kali lipat Sedangkan balasan keburukan dibalas sepadan Hal ini mohon penjelasannya Sudah jelas itu apanya yang kurang jelas Ya Allah itu maha pengasih, maha kemenyayang, maha pemurah Siapa berbuat baik Diberi balasan oleh Allah yang berlipat ganda Ya Orang yang berbuat jahat Diberi balasan Sesuai dengan kejahatannya saja Ya Maka kalau orang yang berbuat baik Diberi balasan berlipat ganda Kalau berbuat jahat Diberi balasan setimpal dengan kejahatannya Ya Sehingga orang itu masuk yaumul hisab Alam perhitungan Amal Mestinya lebih banyak amal Amal mananya Baiknya Lebih banyak amal baik Uang satu kebaikan dibalas berlipat ganda Sampai 700 kali Ya Kalau berbuat jahat Setimpal dengan kejahatannya Maka kalau Nabi mengatakan Semua umatku Masuk surga Tidak berlebihan Semua umat Nabi itu Mesti masuk surga Tapi ada kecualinya Kecuali yang tidak Mau Ya Jadi orang yang tidak mau Masuk surga itu ada Maka siapa bertanya Ada orang masuk surga Kok tidak mau Siapa yang dimaksud Ya Rasulullah Wama yakba Ya Rasulullah Nabi mengatakan Man ato'ani Daholal jannah Waman asoni Fakot abba Siapa taat Kepada aku Masuk surga Siapa bermaksiat Kepada aku Tidak mau taat Pada Nabi Itu yang tidak Mau masuk surga Kalau Ketaat pada Nabi Berarti mesti taat Pada Al-Quran Karena Nabi itu Menyebarkan Al-Quran Sedang dalam Al-Quran Yang saudara baca tadi Surat Al-Alam 160 Manja'a Bilhasanati Falahu Asru Amsaliha Ya Wamanja'a Bissayi'ati Wala yujza Illamislaha Siapa berbuat daik Diberi balasan oleh Allah Sepuluh kali lipat Bahkan di ayat lain Tujuh Tujuh ratus Kali lipat Siapa berbuat jahat Diberi balasan Yang setimpal Maka Nabi selalu Menganjurkan Berbuat daik Ya Berbuat daik Balasannya berlipat ganda Nah orang yang Kepengen masuk surga Tentu suka Berbuat daik Ya Orang yang Tidak mau Masuk surga Walaupun Diberi balasan Berlipat ganda Tidak kepingin Tidak mau Nah itu yang dikatakan Al-Rasulullah Itu orang yang Tidak mau Masuk surga Kalau dia Balasan berlipat ganda Orang yang tidak mau Atau tidak kepingin Tidak ingin masuk surga Tidak tertarik Dia lebih suka berbuat jahat Menuruti hawa nafsunya Menuruti hawa nafsunya Menuruti hawa nafsunya Berbuat senang Sebab umumnya Kebaikan itu Bertentangan dengan Keinginan hawa nafsunya Perintah Allah Perintah Allah Perintah Rasulullah Untuk berbuat baik Biasanya tidak disukai Oleh awa nafsunya Maka Nabi juga mengatakan Hujibatul Jannah Bilmakari Hujibatul Nar Bishahwat Jalan menuju surga Jalan menuju kebaikan Itu penuh Hal-hal yang tidak menyenangkan Tapi jalan menuju neraka Atau perbuatan yang jelek Penuh daya tarik Jadi kejelekan-kejelekan itu Banyak daya tarik Maka orang Lebih banyak suka Berbuat jahat Karena sangat menarik Itulah umat Nabi Yang tidak mau masuk surga Itu makasih sayang Allah Pada hambanya Sampai Allah itu Orang yang berinfak Di jalan olah Dikatakan Meminjami Allah Ya Allah sangat menghargai Sangat menunjung tinggi Orang yang berlaku kebaikan Maka Siapa meminjami Allah Pinjaman yang baik Turang infak di jalan olah Itu dikatakan Meminjami Allah Apa Allah melarat Sampai meminjam-minjam Kalau kamu tidak mau Allah tegaskan Allah itu kaya Maha kaya Kamu yang fakir Kalau Allah tidak kaya Tidak bisa memberi balasan Yang berlipat ganda Kita infak di jalan Allah Dikatakan oleh Allah Meminjami Allah Dibalas oleh Allah Berlipat ganda Kalau melarat Tidak mungkin Maka Allah itu kaya Kamu yang fakir Apa lagi Halaman 2 Atas Anabi Sayyidin al-Hudri Annahu samia Rasulullah Sallallahu alaihi Wassalam Yakulu Ida aslamal abdu Fahasuna islamuhu Fayukafirullahu anhu Kulla sayyatin Kana zalafaha Wakana Bada dhalikal kisosul hasanatu Bi ashri amsaliha Ila sabai miati di'fin Was sayyatu bimisliha Ila an yatajawaz Dari Abu Sayyid al-Fudri Bahasanya ia mendengar Rasulullah Sallallahu alaihi Wassalam bersabda Apabila seorang hamba Masuk islam Dan bagus keislamannya Maka Allah Menghapus segala keburukan Yang telah dilakukannya Kemudian setelah Masuk islam Akan dihitung amalnya Amal kebaikan Yang ia lakukan Akan diberi balasan Dengan sepuluh kali lipat Hingga Tujuh ratus kali lipat Sedangkan keburukannya Akan dibalas Sepadan Dengan yang ia lakukan Kecuali Kalau Allah Mengampuninya Hadis Abu Khori Jusatu Halaman Lima Pertanyaan berkaitan Dengan brosor tersebut Saya dulu Pernah terjurumus Ke lembah Kesesatan Dapat dibilang Maulimo Dan sekarang Saya berusaha Memperbaikinya Karena Mendapatkan Hidayah Dari Allah Apakah Dosa-dosa saya Diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala Dan bagaimana Dengan tobat Nasuhah Mohon Tahu siahnya Ketika kamu terjumus Semua lima Kamu sudah Islam Belum Maling Medok Main Ya Majat Ketika itu Kamu sudah Islam Belum Ya kan Kalau kamu sudah Islam Nah kok suka Maling Suka medok Suka Majat Suka Minum Ya Nah kamu jadi orang Orang-orang Begitu itu Ya Islam tapi Bodoh tentang Islam Orang semua Yang kamu lakukan tadi itu Rijak sun Minamali Syaitan Itu perbuatan Setan Perbuatan Keji Perbuatan Setan Kalau kamu orang Islam Allah mengatakan Walatat Walatat Tatabimu hutawati Syaitan Innah Hulakum Adu Mubin Kalau kamu orang Islam Orang yang beriman Ya Jangan mengikuti Langkah setan Judi Judi main Medok Langkah setan Semua itu Setan itu musuh Jangan pernah kompromi Dengan setan Maka Mestinya Kamu bermusuhan Dengan setan Jangan malah Menemani setan Ya Kecuali Kalau memang ketika itu Kamu masih kafir Memang jadi Boloni setan Tapi kalau kamu Sudah masuk Islam Bertobat Tidak berbuat Begitu lagi Ya Islam baik Islamnya baik Masuk Islam dengan baik Diterangkan itu Semua dosa-dosanya Diampuni Semua dosanya Ketika kafir Diampuni semua Oleh Allah Perbuatan baikmu Dilipat Gandakan Sepuluh Sampai Tujuh ratus Kali Yang mengatakan Diampuni Itu hanya Bukan hanya Nabi Allah pun Mengatakan Begitu Coba dibaca Surat Al-Anfal 38 Nabi Nabi Mengatakan Begitu Karena Allah Sendiri Juga Begitu Allah pun Juga Mengatakan Barang siapa Kafir Berhenti Dari Ke kafirannya Semua dosanya Yang telah Lalu Mau limo Tadi Mau limo Lask Diampuni Semua dosanya Quran Surat Al-Anfal Surat ke-8 Ayat 38 A'udzubillahimina syaitonirrojim Ullilladzina ghafaru Iyantahu yugfarlahumma qadda salaf Wainya'udhu faqad madad sunnatul awwalim Katakanlah Kepada orang-orang Yang kafir itu Jika mereka Berhenti Dari Ke kafirannya Nisaya Allah Akan Mengampuni Dusa-dusa Mereka Yang telah Lalu Jadi Siapa Aja Kafir Orang kafir Kan perbuatannya Orang mau limo Moli molas Mungkin ya Karena Nggak kenal Allah Rangati dosa Rangati ganjaran Nggak tahu Akhirat Apapun yang dilakukan Yang menjadi keinginannya Lakukan Nah setelah dia menjadi orang Islam Semua dosanya Yang dilakukan ketika kafir Diampuni semua Tanpa kecuali Semua diampuni Terus Dan jika mereka kembali lagi Sungguh berlaku Kepada mereka Sunnah Allah Terhadap orang-orang dahulu Yakni dibinasakan Ya Ya Nah soal Islam Semua dosanya Diampuni Kalau dia Setelah diampuni Semua dosanya Kafir lagi Murtad lagi Sudah Semua kebaikan Jika Islam tadi Hapus semuanya Kembali Dia akan dapat Adab Allah Ya Maka kalau sudah menjadi Kafir Menjadi Islam Beruntung besar Dusanya semua Diampuni Kebaikan ketika kafir Dicatat suatu pahala Ketika kamu kafir Walaupun berbuat baik Tidak ada pahalanya Tidak ada pahalanya Karena orang kafir itu Hakikatnya Menurut pandang Allah Tidak pernah berbuat baik Loh Walaupun kafir Pernah menolong orang Pernah memberikan Sumbangan kepada Fakir miskin Tujuanmu apa Orang kafir Mau menolong orang itu Tujuannya apa Ya kira Lilah Irobilalamin Apa enggak Orang kafir itu Tidak kena lilah Saya menolong Tetangga saya Ben tetangga saya Senang pada saya Apalagi Saya tolong Saya berikan Orang-orang miskin Dan besok Kalau saya ada Kerepotan Biar mudah Saya kongkon Mau Ya ternyata Sudah diberi apa-apa Suatu saat Dia dapat kesehat Kongkon orang tadi Kok enggak mau Geloh deh Tapi kalau orang yang Dilandasi Islam Saya berbuat baik itu Lilah Irobilalamin Bukan supaya Besok Kamu berbuat Baik juga Kepada saya Tidak Tidak harapkan Saya berbuat baik Kepadamu Berkara kamu Membalas kebaikan Dengan Kepada saya Atau tidak Membalas Tidak masalah Yang penting Saya berbuat Padamu Untuk mengharap Ridhanya Allah Setelah saya Berbuat baik Padamu Kok kamu Walah balasannya Jelek Pada saya Itu urusanmu Dengan Allah Kalau kita Kan tidak begitu Terus Usahanya apa Ditolong Kesulitannya Dibantu Eh suatu saat Minta tolong Atau dikongkong Apa saja Tidak mau Seolah-olah Berbuat baik Dengan orang itu Rugi Yang orang Jawa Ngomongnya Asuhnya Dibuat baik Itu nitek Yang orang orang nitek Ngungkuli asuh Asuhnya Kerdipakani Kerdipakani Nurut Nah inilah Karena Harapannya Lain Kalau orang Mumin itu Berbuat baik Kepada siapapun Tidak ada harapan Untuk dibalas Kebaikan Tapi harapannya Mendapat Balasan dari Allah Karena Allah Janji Kalau kamu berbuat baik Allah akan memberi Balasan Sepuluh kali lipat Atau bahkan Tujuh ratus kali Maka kalau kamu Jadi kafir Berbuat baik Tidak ada nilainya Tapi setelah Kamu jadi Islam Kebaikan-kebaikanmu Ketika kafir Dicatat menjadi Pahala Dusamu ketika kafir Semua diampuni Tapi kalau kamu Nanti murtad Jadi kafir lagi Pahala-pahala Yang tadi Berikan oleh Allah Hapus Rusak Habitot amaluhum Rusak semua Amalnya lagi Sampai lagi Halaman tiga Masuk ke halaman empat Anabi hura ratakal Kala rasulullahi Sallallahu alihi wasallam Al-imanu bid'un Wasyab'una Aw bid'un Wasituna syuhbatan Fa'abdaluha Qawlu La ilaha illallah Wadnaha Imatatul adha Ani tariki Walhayau Su'batun Inal iman Dari Abu 63 Pertanyaan Apakah ada hadis Yang menjelaskan Cabang-cabang iman Yang lainnya Masa Lebih Yang paling tinggi Iman yang paling tinggi Ucapan La ilaha illallah La ilaha illallah Tidak ada ilah Dan Tuhan yang pantas disembah Kecuali Allah Yang paling rendah Menyingkirkan gangguan di jalan Ada sesuatu benda yang ada di jalan Mungkin bisa mengganggu orang pengguna jalan itu Kamu singkirkan Kamu singkirkan biar tidak mengganggu orang lewat jalan itu Itu termasuk bagian dari iman Tambah lagi Malu itu juga bagian dari iman Maka orang yang tidak malu Kalau orang sudah tidak punya malu Berbuatlah semaumum Sakarmu Berbuatlah sakarmu Diumbar oleh Allah Kalau orang tidak punya malu Berarti tidak punya iman Karena malu itu bagian dari iman Kalau orang tidak punya malu Berarti sudah tidak punya iman Tidak punya iman Maka berbuatlah sakarmu Menipu tidak malu Bohong tidak malu Hianat tidak malu Sudah apa saja kamu lakukan Memang kamu tidak punya malu Artinya tidak punya iman Kalau kamu masih punya iman Mesti punya malu Karena malu itu bagian dari Iman Terus kita di amalki Sudah baik rasa Ngulai cabang-cabang liyane Itu saja kamu belum tentu Soh ngamalki tenanan Eko liyane bareng Apa lagi Halaman lima An'abi barjatal aslami An'aba barjatal Qultu li rasulillahi Sallallahu alaihi wasallam Ya rasulallahi Inni la adri La asa Antam dia Wa abaqa ba'daka Fazawidni Shai'an Yanfa'unillahu bihi Wa qa'la rasulullahi Sallallahu alaihi wasallam If'al qada If'al qada Wa amirral aza Anittari Rohan muslim Dari abu barjah al aslami Bahwasannya abu barjah berkata Aku berkata kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Ya rasulullah Sesungguhnya Aku tidak mengetahui Boleh jadi Engkau mendahuluiku Sedangkan aku Masih hidup Sesudahmu Maka Berilah sesuatu Bekal untukku Yang dengannya Allah memberi Manfaat Kepadaku Maka rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Bersabda Kerjakanlah demikian Kerjakanlah demikian Dan singkirkanlah Gangguan Di jalan Hadis Surat muslim Cusempat alaman 2022 Mohon penjelasan Pada Sabda Rasulullah Kerjakanlah demikian Kerjakanlah demikian Dan singkirkanlah Gangguan Di jalan Kebaikan Nanti Rasulullah Menjelaskan Iman itu ada 70 atau 60 Abang lebih 60 atau 70 Itu bukan Hitungan 1 2 3 69 70 Bukan Ya Lebih Itu menunjukkan Bilangan Bilangan Yang sangat Banyak Sahara itu Sudah saya katakan 3 itu Termasuk Jama Banyak Apalagi 7 Lebih Banyak Lagi Apalagi 70 Lebih Banyak Lagi Semua Kebaikan Kebaikan Itu bagian Dari Iman Maka Rasulullah Tunjukkan Laksukalah Ini Lakukanlah Ini Tentu Yang ditunjuk Itu Kebaikan Kebaikan Karena Sahabat Tadi Tanya Ya Rasulullah Nasihatilah Padaku Mumpung Engkau Rasulullah Masih hidup Bisa Jadi Nanti Rasulullah Meninggal Mendahului Saya Rasulullah Sudah meninggal Saya Masih hidup Maka Mumpung Rasulullah Masih hidup Apa Yang Harus Saya Lakukan Besok Kalau Rasulullah Sudah Mati Saya Kan Tidak Bisa Tanya Pada Rasulullah Mumpung Rasulullah Masih hidup Saya Ketemu Rasulullah Maka Pesankan Padaku Ya Rasulullah Apa Yang Harus Saya Lakukan Bisa Jadi Nanti Engkau Mendahului Saya Nah Kalau Engkau Sudah Tidak Ada Saya Bertanya Kepada Siapa Maka Mumpung Masih Ketemu Rasulullah Apa Yang Menyebabkan Saya Masuk Surga Tolonglah Nasihati Saya Rasulullah Menunjukkan Lakukanlah Ini Lakukanlah Ini Lakukanlah Ini Tentu Ini 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 Tadi Yang Baik Baik Ya Termasuk Diterangkan Singkirkanlah Gangguan Yang Mengganggu Orang Di Jalan Ya Misalnya Ada Sesuatu Yang Ada Di Jalan Nanti Bisa Mengganggu Orang Yang Pengguna Jalan Itu Supaya Kamu Singkirkan Termasuk Pesan Kebaikan Yang disebut Tadi Cabang Cabang Dari Iman Yang Ditunjukkan Rasulullah Kadha Kadha Tadi Tentu Yang Baik Cabang Dari Iman Maka Ada Dalam Arti Jalan Tadi Kalau Kamu Melihat Dahak Di Masjid Tutuplah Termasuk Kebahagia Kebaikan Bagian Dari Iman Ini Ini Ngadu Dahak Dahak Enggit Enggak Dahak Apa Dahak Itu Ya Neng Masjid Tutup Diuruki Ya Diuruki Ya Kalau Neng Masjid Berarti Ngambarkan Masjid Zaman Rasulullah Berbeda Dengan Masjid Sekarang Saya Neng 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 Masjid Ini Gebu Kono Kalau Neng Masjid Kalau Zaman Rasulullah Tunjukkan Karena Lantainya Alasnya Itu Masih Pasir Rasulullah Biasa Ngerusapi Dahinya Sebab Kena Debu Kena Pasir Kalau Kamu Melihat Orang Meludah Di Masjid Kamu Lihat Ditutup Dengan Debu Dengan Pasir Termasuk Kebaikan Cabang Dari Iman Walaupun Yang Rendah Yang Tinggi Yang Rendah Menutup Debu Orang Dahak Di Atau Menyingkirkan Sesuatu Yang Mengganggu Di dalam Perjalanan Orang Yang Lewat Di jalan Itu Kamu Singkirkan Itu Termasuk Cabang Dari Iman Ini orang Berbuat Bahaya Itu Banyak Jalan 70 Lebih 70 Lebih Semua Kebaikan Kebaikan Itu Asal Diliati Di dalam Melakukannya Dilandasi Dengan Iman Jadi Amal Baik Apalagi Halaman 7 Masuk Ke Halaman 8 An Buray Datakal Samiktu Rasul Allah Sallallahu Aley Wasallam Yakul Fil Insani Sittuna Wasala Sumiati Mafsilin Fa Alayhi An Yatasadda Ka An Kulli Mafsilin Minha Sodakotan Kalu Faman Illadhi Yutiqu Dhalika Ya Rasul Allah Kala An Nukha'atu Fil Masjidi Tadfinu Ha Abishay Tunah Hi An Tariqi Fa In Lam Takedir Faruk Atad Duh Tuj Z U Ang Dari Buraidah Ia berkata Saya Mendengar Rasulullah Sallallahu Wali Wasallam Bersabda Dalam Diri Manusia Itu Ada 360 Persendian Yang Ia Harus Bersodakoh Untuk Tiap-tiap Persendian Itu Para Sahabat Bertanya Lalu Siapa Orang Yang Mampu Mengerjakan Yang Demikian Itu Ya Rasulullah Beliau Bersabda Engkau Menutup Dahak Yang Berada Di Masjid Dengan Tanah Itu Merupakan Sodakoh Atau Engkau Menyingkirkan Gangguan Yang Ada Di Jalan Itu Merupakan Sodakoh Jika 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 Kamu Tidak Mampu Maka Mengerjakan Sholat Dua Dua Rekat Itu Mencukupi Bagimu Hadis Surat Ahmad 9 Halaman 20 Nomor 23 059 Menyingkirkan Gangguan Di Jalan Adalah Suatu Akhlak Yang Baik Bagi Seorang Muslim Yang Bermanfaat Untuk Dirinya Sendiri Orang Lain Dan Boleh Jadi Bermanfaat Untuk Orang Banyak Dan Itu Bisa Diganti Dengan Sholat Dua Rekat Bagaimana Cara Memahami Hadis Ini Ustaz Sedangkan Sholat Dua Itu Manfaat Atau Pahalanya Bagi Mereka Yang Melakukan Sedangkan Kalau Menyingkirkan Gangguan Bermanfaat Bagi Banyak Orang Misalnya Pohon Tumbang Yang Mengganggu Lalu Lintas Sebagai Contohnya Coba Kamu Baca Ulang Artinya Kamu Baca Dari Buraidah Ia Berkata Saya Mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Bersabda Dalam Diri Manusia Itu Ada 360 Persendian Yang Ia Harus Bersodakoh Untuk Tiap-tiap Persendian Itu Para Sahabat Bertanya Lalu Siapa Orang Yang Mampu Mengerjakan Yang Demikian Itu Ya Rasulullah Beliau Bersabda Engkau Menutup Dahak Yang Berada Di Masjid Dengan Tanah Itu Merupakan Sodakoh Atau Engkau Menyingkirkan Gangguan Yang Ada Di Jalan Itu Merupakan Sodakoh Jika Kamu Tidak Mampu Maka Mengerjakan Solat Dua Dua Rekat Itu Mencukupi Bagimu Mulangi Dari Kalimat Terakhir Tadi Jika Kamu Tidak Mampu Sekali Lagi Jika Kamu Tidak Mampu Maka Mengerjakan Solat Dua Dua Rekat Itu Mencukupi Bagimu Paham Engkau Mampu Kamu Itu Menyungkirkan Diri Dari Menyungkirkan Duri Atau Hal Yang Mengganggu Di jalan Kamu Singkirkan Kalau Kamu Mampu Ada Pohon Tumbang Di jalan Kamu Singkirkan Kalau Kamu Mampu Ada Tanah Longsor Nguruki Jalan Kamu Singkirkan Itu Semua Kebaikan Kalau Kamu Mampu Kalau Tidak Mampu Apa Tidak Rasodakoh Kamu Sholat Dua Rkaat Luka Itu Sudah Mencukupi Semua Itu Kalau Kamu Tidak Mampu Bagaimana Kamu Akan Mampu Menyingkirkan Pohon Tumbang Di jalan Kamu Jalan Tidak Bisa Bagaimana Kamu Menyingkirkan Duri Di jalan Kamu Jalan Di jalan Tidak Bisa Jalan Bisa Ya kan Bagaimana Kamu Menutup Dahak Di masjid Kamu ke masjid Jalan ke masjid Tidak Bisa Ada Tidak Orang Tidak Bisa Jalan Ke masjid Bisanya Hanya Di rumah Neng Duhur Ngambian Terus Apat Radhi Sedekai Persendian Persendianya Tadi Kalau Kamu Tidak Mampu Bukan Berarti Terus Bebas Tidak Menyedekai Sendi Sendinya Kamu Sholat Dua Rkaat Itu Menutup Semua Itu Kalau Emang Tidak Mampu Semua Kalau Sholat Pun Tidak Mampu Disolat K Artinya Selama Kamu Masih Hidup Bisa Orang Berbuat Dengan Kebaikan Sesuai Dengan Kondisinya Sholat War Kaat Tadi Luka Kalau Bisa Berdiri Kamu Berdiri Tidak Bisa Berdiri Dengan Duduk Didak Bisa Duduk Dengan Berbaring Berbaring Tidak Silat Tidak Bisa Disolat Indah Islam Apalagi Alaman Sembilan Yang Di Atas An Aisyata Kalat Inna Rasul Allah Sallallahu Ali Wasallam Kal Inna Kulik Kullu Insan Min Bani Adama Ala Sittina Wasal Semiati Mafsilin Faman Kappar Allaha Fahamid Allaha Wahallal Allaha Wasabbah Allaha Wasagfar Allaha Wa Azalah Hajaran Antari Kinnasi Au Syaukatan Au Atban Antari Kinnasi Wa Amaro Bimarufin Au Naha An Munkarin Adada Tilkas Sittina Wasala Simiat Sulama Fa Innahu Yam Shiyaw Ma'idhin Wa Bani 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 Diciptakan Atas 360 Persendian Maka Barang Siapa Yang Mengagungkan Allah Yani Bertakbir Bertahmid Bertahlil Bertasmih Istighfar Kepada Allah Menyingkirkan Batu Dari Jalan Orang Banyak Atau Menyingkirkan Duri Atau Tulang Dari Jalan Orang Banyak Amar Ma'ruf Atau Nahim Munkar Sebanyak 360 Persendian Maka Sesungguhnya Dia Berjalan Pada Hari Itu Sedangkan Ia Telah Menjauhkan Dirinya Dari Api Neraka Hadis Muslim Justru Halaman 698 Pertanyaan Berkaitan Dengan Hadis Tersebut Berapakah Jumlah Bertakbir Bertahmid Bertahlil Bertasbih Kepada Allah Apakah Masing-masing Harus Sebanyak 360 Kali Tidak Ada Ketentuan Bertasbih Bertahmid Bertakbir Sebanyak Banyaknya Karena Itu termasuk Dikrullah Takbir Tasbih Tahmid Tahlil Itu termasuk Dikrullah Dikir Pada Allah Tidak Allah Memerintahkan Uth Kurullah Rikrang Asira Dikirlah Kamu Kepada Allah Dikir Yang Banyak Tidak 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 Dihitungi Sebanyak Banyaknya Allah Tidak Tidak Dihitungi Sebanyak Banyaknya Tasbih Ya Subhanallah Subhanallah Banyak Banyaknya Alhamdulillah Alhamdulillah sebanyak-banyaknya Kalau kamu lakukan semacam itu Setiap hari kamu lakukan semacam itu Itu kamu sudah menjauhkan diri Dari api neraka Itu masuk Capang dari iman Karena kebaikan-kebaikan Itu yang dilakukannya Sampai menyingkirkan duri Dari jalan Menutup dahak yang ada di masjid Tadi dengan tanah Itu termasuk capang dari iman Pikir, tasbih, tahmid, tahlil Amar ma'ruf, naimungkar Itu termasuk kebaikan-kebaikan Capang dari iman itu Nah setiap hari kamu lakukan Semacam itu Berarti kamu sudah menjauhkan diri Dari api neraka Tidak dihitungi berapa jumlahnya Kalau Rasulullah Tidak menjelaskan hitungannya Itu tidak usah menghitung Terlalu kalau memang ada ketentuan Hitungannya Bisa sampai sholat Haji itu ada dikir-dikir 33, 33 sampai genap 100 Itu ada hitungannya Ya Atau pagi hari Bangun tidur Ya Dua pagi Itu ada Subhanallah Alhamdulillah Walailah Ilallah Allahu Akbar Atau Lahawla Walakuwata Ilabilah Lahawla Walakuwata Ilabilah 100 kali itu ada hitungannya Kalau Rasulullah Tidak menentukan Bilangan Hitungan Ya bebas kita Sebanyak-banyaknya Tidak usah dihitung Pagi kan ada kan Pikir pagi Subhanallah Wabihamdi Subhanallah Wabihamdi Subhanallah Wabihamdi 100 kali Lahawla Walakuwata Ilabilah Lahawla Walakuwata Bilah 100 kali Kalau ada ketentuan itu Kita hitung 100 kali Tapi yang tidak ada ketentuannya Sebanyak-banyaknya Boleh Apalagi Halaman 9 Di bawah Masuklah halaman 10 An-Nabi Hira Rada An-Nas Rasulullah S.A.W. Wabihamdi Bainama Rajulun Yamsi Bitarikin Wajarawusna Syaukin Al-Tariki Fa'akharahu Fasyakarallahu Fawafaralah Dari Abu Rairah Bawasannya Rasulullah S.A.W. Bersabda Pada suatu hari Ada seorang laki-laki Berjalan di suatu jalan Kemudian Mendapati Sebuah dahan Yang berduri Yang mengganggu Di jalan Lalu Dia Menyingkirkan Maka Allah Berterima kasih Kepadanya Yakni Menerima Amalnya Sehingga Mengampuni Dosa-dosanya Tadi Selamat Muslim Jus 4 Halaman 2021 Dilanjut Halaman 10 Dari Abu Rairah Dari Nabi S.A.W. Beliau bersabda Sesungguhnya Aku telah melihat Seorang laki-laki Bersenang-senang Di surga Disebabkan Dia memotong Sebuah pohon Di jalan Yang mengganggu Orang banyak Hadis Jilat Muslim Jus 4 Halaman 2021 Dari dua hadis tersebut Diceritakan adalah Semuanya laki-laki Apakah Memang ini Hanya berlaku Untuk laki-laki Ustaz Siapa berbuat Amal soleh Baik dia laki-laki Maupun Perempuan Sedang dia Beriman Maka Allah Memberikan kehidupan Di surga Mengapa Menyingkirkan Pohon Tumbang Di jalan Kok laki-laki Itu dilihat Pada umumnya Kalau Sampai hari ini Kalau ada Pohon Besar Tumbang Di jalan Biasanya Yang nyingkirkan Laki-laki Itu perempuan Umumnya Laki-laki Sejak zaman dahulu Laki-laki Perempuan Tidak boleh Kalau Disitu ada Laki-laki Banyak Perempuan Rasa melu Kok melu Sung-sung Malah digotong Ya Kubur pun Duduk-duduk Kubur Kok mesti Laki-laki Perempuan Tidak bisa Duduk Bisa duduk Tapi Yang penting Itu laki-laki Duduk-duduk Kubur Itu bukan Pekerjaan Perempuan Maka sampai Ziarah Kubur Apa Mengantar Jenazah Ke kubur Perempuan Diseyugyakan Tidak usah Ikut Perempuan Kalau kamu Mengantar Jenazah Kubur Mau apa Kamu nanti Di sana Mikul Jenazah Jadi Perempuan Mikul Jenazah Bisa Enggak Tapi Tidak Lazim Kejaboh Nekwes Ranek Wong Lanang Kalau Laki-laki Enggak Ada Kalau Emang Laki-laki Enggak Ada Karena Duduk-duduk Semacam itu Mikul Itu bukan Pekerjaan Perempuan Jadi Allah Menempatkan Pada Posisinya Nungkirkan Tulang Dari Jalan Duri Dari Jalan Perempuan Ya Bisa Ya Nantinya Itu ya Jadi Kalau Menurut Allah Surga Itu Bukan Hak Laki-laki Saja Perempuan Pun Berhak Masuk Surga Maka Baik Siapa Laki-laki Perempuan Berbuat Kebaikan Dilandasi Dengan Iman Dia Masuk Surga Siapa Beramal Soleh Dari Laki-laki Maupun Perempuan Amal Solehnya Tadi Disasari Iman Wawwa Mu'minun Wala Nuhyanahu Hayatan Toyiban Maka Dia akan Diberi Kehidupan Yang Baik Maksudnya Di Surga Apalagi Halaman 10 Yang Di Tengah Dari Abu Rairah Ya Berkata Rasulullah Sallallahu Sallam Bersabda Ada Seorang Laki-laki Berjalan Lalu Mendapati Dahan Pohon Di Tengah Jalan Lalu Dia Berkata Demi Allah Saya Akan Menyingkirkan Dahan Ini Agar Tidak Mengganggu Kau Muslimin Maka Ia Dimasukkan Ke Surga Hadis Surat Muslim 4 Alaman 2021 Niat Sebenarnya Ada Di Dalam Hati Ini Tidak Tidak Diucapkan Tetapi Pada Brosur Halaman 10 Ini Demi Sahabat Mengatakan Demi Allah Saya Akan Mengingkirkan Dan Seterusnya Mohon Penjelasannya Apanya Yang Kurang Jelas Demi Allah Saya Akan Menyingkirkan Dahan Ini Agar Tidak Mengganggu Kau Muslimin Apa Salah Ada Pohon Tumbang Pohonnya Besar Terus Kamu Mau Menyingkarkan Pohon Itu Ngajak Orang Lain Boleh Enggak Ayo Pohon Yang Tumbang Itu Disingkirkan Biar Tidak Mengganggu Orang Yang Pengguna Jalan Perasaan Tidak Nganggu Bismillah Nia Tingsun Nyikir Ke Pohon Ben Tidak Mengganggu Jalan Enggak Usah Begitu Ngajak Orang Boleh Saya Akan Singkirkan Pohon Itu Biar Tidak Mengganggu Orang Di Jalan Tapi Karena Pohonnya Besar Mari Berame Rame Bersama Kita Singkirkan Boleh Itu Tidak Salah Walaupun Niat Itu Dalam Hati Hati Kamu Sendiri Pohonnya Besar Kamu Tidak Mampu Niatnya Ditoke Ngajak Lian Sekali Diajak Teman Pohon Tumbang Ini Padahal Jalan Rame Kalau Tidak Kita Segera Singkirkan Menimbulkan Kemacetan Yang Panjang Apalagi Tambah Hujan Lebat Ini Mari Segera Kita Singkirkan Biar Tidak Mengganggu Lalu Lintas Yang Jalan Di Sini Tidak Salah Gitu Terus Tidak Niat Niat Melu Nyingkir Ke Jalan Ternyata Ini Orang Dikaji Yang Mudah Apalagi Halaman 11 Masuk Halaman 12 12 An Abiyy Kasiri Suhaimi An Abiyy Kual Sa'altu Abad Arrim Kultu Dullani Ala Amalin Iza Amilal Abdu Bih Dafal Al Jannah Kuala Sa'altu An Dhalika Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Fakala Yukminu Billahi Kuala Kuala Ya Rasul Allah Innama Al Iman Amalan Kuala Yardahu Mimma Razakah Kultu Wainkana Mu'adiman La Shai'alahu Kuala Yakulu Ma'rufan Bilisani Kuala Kultu Fainkana Ayiyyan La Yubaligu Anhu Lisanuhu Kuala Fayu'inu Magluban Kultu Fainkana Do'ifan La Kudratallahu Kuala Falyasna Li Akhraqa Kultu Wainkana Akhraqa Kuala Faltafatta Ilayya Wa Kuala Ma Turidu Antada Fisoh Hibika Shai'an Minal Khairi Fal Yada In Nasa Min Adahu Fakultu Ya Rasul Allah Inna Hadihi Kalimatu Ta'ik Sirin Fakala Sallallahu Aleyhi Wasallama Walladhi Nafsi Biadihi Ma Min Abdin Ya Malu Bi Khoslat Minha Yuridu Biha Ma Inda Allah Ila Akhada Biadihi Yawm Al Qiyamati Hatta Tudukhilahul Jannah Rawahu Ibn Hibbar Dari Abu Kasir As-Suhaymi Dari Ayahnya Ia berkata Saya Saya Pernah Bertanya Kepada Abu Dhar Pada Waktu Itu Saya Berkata Wahai Abu Dhar Tunjukkanlah Kepadaku Suatu Amalan Apabila Dilakukan Oleh Seorang Hamba Akan Menyebabkan Masuk Surga Abu Dhar Menjawab Aku Pernah Menanyakan Hal Itu Kepada Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Lalu Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Menjawab Yang Bisa Menyebabkan Masuk Surga Yaitu Beriman Kepada Allah Lalu Aku Berkata Ya Rasulullah Bukankah Iman Itu Harus Disertai Dengan Amalan Beliau Sallallahu Aleyhi Wasallam Bersabda Kemudian Memberikan Dari Apa-apa Yang Telah Direzekikan Oleh Allah Kepadanya Walaupun Sedikit Aku Bertanya Lagi Jika Orang Itu Tidak Mempunyai Sesuatu Yang Akan Diberikan Kepada Orang Lain Beliau Sallallahu Aleyhi Wasallam Bersabda Berkata Yang Baik Dengan Lesannya Aku Bertanya Lagi Jika Orang Itu Orang Yang Susah Bicaranya Yang Bicaranya Tidak Jelas Beliau Sallallahu Bersabda Menolong Orang Yang Teraniaya Aku Bertanya Lagi Jika Ia Orang Yang Lemah Yang Tidak Punya Kekuatan Beliau Sallallahu Bersabda Hendaklah Ia Berbuat Menolong Orang Yang Lemah Akalnya Aku Bertanya Lagi Jika Ia Sendiri Orang Yang Lemah Akalnya Beliau Sallallahu Menolong Kepadaku Dan Bersabda Apa Saja Yang Bisa Kamu Lakukan Dengan Membiarkan Saudaramu Berbuat Kebaikan Maka Biarkanlah Orang Orang Melakukannya Dan Jangan Mengganggunya Lalu Aku Berkata Ya Rasulullah Sesungguhnya Ini Semua Nasihat Yang Memberi Kemudahan Maka Rasulullah Sallallahu Bersabda Demi Tuhan Yang Jiwaku Di Tangannya Tidaklah Seorang Hamba Melakukan Di Antara Amalan Amalan Tersebut Dengan Mengharapkan Pahala Dari Sisi Allah Melainkan Pada Hari Kiamat Amalan Itu Akan Datang Membawanya Sehingga Memasukkannya Ke Surga Hadis 2 Alaman 96 Nomor 373 Pada Baris Ke 6 Dari Bawah Berarti Kepada Kalimat Maka Rasulullah Sallallahu Sallallahu Bersabda Lalu Aku bertanya Ya Rasulullah Sesungguhnya Ini Semua Nasihat Yang Memberi Kemudahan Mohon Penjelasannya Ustaz Dari Dari Depan Tadi Kamu Perhatikan Pertanyaan Sahabat Tadi Kan Nelesih Banget Ya Seolah-olah Memojokkan Pertanyaan Itu Kamu Baca Dari Yang Menunjukkan Orang Masuk Surga Tadi Dari Itu Terus Kamu Perhatikan Pertanyaan Sahabat Satu Demi Satu Ya Aku Pernah Menanyakan Hal Itu Kepada Rasulullah Sallallahu Lalu Rasulullah Menjawab Yang Bisa Menyebabkan Masuk Surga Masuk Surga Yaitu Beriman Kepada Allah Sahabat Bertanya Lalu Aku Bertanya Ya Rasulullah Bukankah Iman Itu Harus Disertai Dengan Amalan Memang Beriman Iman Itu Pekerjaan Hati Tapi Kalau Kamu Beriman Dalam Hati Tidak Diwujud Tekan Amal Tidak Termasuk Orang Yang Beriman Tapi Perlu Diketahui Kamu Beramal Baik Tanpa Didorong Karena Iman Juga Tidak Termasuk Amal Soleh Maka Amanu Wa Milus Soh Iman Dan Amal Soleh Tidak Dapisahkan Kalau Kamu Orang Yang Beriman Mesti Terdorong Untuk Banyak Amal Soleh Ya Kalau Kamu Beramal Soleh Amal Baik Tapi Didorong Bukan Karena Iman Tidak Termasuk Amal Soleh Maka Orang Kafir Tidak Punya Amal Soleh Walaupun Dia Suka Menolong Orang Miskin Suka Membantu Sudaranya Yang Kekurangan Suka Memperbaiki Jalan Yang Rusak Jadi Baik Bukan Amal Soleh Bagi Orang Kafir Karena Yang Mendorong Dia Berbuat Baik Itu Bukan Karena Mengarap Rindu Allah Biar Berbaik Kepada Seseorang Biar Seseorang Tadi Berbuat Baik Pada Dirinya Dapat Balasan Dari Manusia Kemudian Harus Tadi Amanan Beliau Seseorang Bersadah Kemudian Memberikan Dari Apa-apa Yang Telah Direzikikan Kepadamu Telah Direzikikan Oleh Allah Kepadanya Walaupun Sedikit Termasuk Amal Amal Yang Beriman Diberi Reziki Oleh Allah Berikan Sedekah Kepada Orang Lain Walaupun Sedikit Reziki Yang Diberikan Oleh Allah Itu Dikeluarkan Disedekahkan Pada Orang Lain Walaupun Sedikit Aku Pertanya Lagi Jika Orang Itu Tidak Mempunyai Sesuatu Yang Akan Diberikan Kepada Orang Lain Diberi Reziki Oleh Allah Tidak Mempunyai Sesuatu Kalau Sudah Diberi Oleh Allah Berarti Dia Mempunyai Yang Diberikan Oleh Allah Sebagian Kamu Berikan Orang Lain Tapi Orang Ini Tanyanya Lain Kalau Saya Akan Memberi Orang Lain Tetapi Tidak Ada Sesuatu Yang Saya Berikan Sudah Diberi Oleh Allah Kok Tidak Ada Sesuatu Tapi Nabi Tidak Menjawab Begitu Jawab Nabi Terus Nabi Berkata Berkata Yang Baik Dengan Lesanya Berkata Baik Itu Termasuk Amal Soleh Kan Tidak Bisa Memberikan Sesuatu Maka Berkatalah Kalau Orang Yang Beriman Pada Allah Dan Hari Akhir Berkatalah Yang Baik Kalau Sekiranya Kau Berkata Baik Tidak Bisa Berkata Anu Akan Keluar Yang Jelek Aja Lebih Baik Diam Sahabat Masih Ngeyel Lagi Tanya Aku Bertanya Lagi Jika Orang Itu Tidak Atau Susah Berbicara Nah Bicara Yang Baik Gimana Wong Bisu Wong Bisu Rasa Ngomong Ya Ngomong Piye Itu Kan Maka Nabi Menjelaskan Susah Bicara Yang Bicaranya Tidak Jelas Beliau Bersabda Menolong Orang Yang Teraniaya Kalau Lihat Orang Teraniaya Kamu Menolongnya Tanya Tanya Lagi Sahabat Jika Orang Yang Lemah Yang Tidak Punya Kekuatan Saya Melihat Orang Teraniaya Tapi Saya Akan Menolong Orang Yang Teraniaya Saya Itu Lemah Akan Mengingatkan Atau Mencegah Penganiayaan Saya Tidak Punya Kemampuan Beliau Bersabda Tidak 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 Menolong Orang Yang Lemah Akalnya Kalau Tidak Menolong Fisik Tidak Bisa Tidak Menolong Yang Lemah Akalnya Dengan Memberikan Nasihat Memberikan Petunjuk Kepada Kebenaran Bertanya Lagi Jika Tidak 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 Lemah Akalnya Saya Menolong Orang Yang Lemah Akalnya Saya Sendiri Orang Yang Lemah Akal Bagaimana Cara Menolong 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 Kepadaku Akhirnya Ditoleh Nabi Dikandani Ramudeng Apa Saja Yang Bisa Kamu Lakukan Dengan Membiarkan Saudaramu Berbuat Kebaikan Maka Biarkanlah Orang Orang Melakukannya Dan Jangan Mengganggunya Jangan Mengganggu Kalau Kamu Menolong Akan Menasihati Sesuatu Yang Baik Kamu Tidak Bisa Akal Mupun Lemah Sehingga Tidak Bisa Memberikan Sudah Kalau Kamu Tidak Bisa Itu Kalau Ada Orang Berbuat Baik Biarkan Jangan Kamu Mengganggunya Biarkanlah Orang Yang Berbuat Baik Itu Lalu Aku Berkata Ya Rasulullah Sesungguh Ini Semua Nasihat Yang Memberi Kemudahan Artinya Orang Itu Dalam Keadaan Seperti Apapun Bisa Berbuat Baik Tadi Kamu Tidak Bisa Menolong Dengan Fisik Karena Fisik Lemah Tolong Dengan Nasihat Nasihati Dengan Yang Baik Kalau Orang Itu Bisu Tidak Bisa Beri Nasihat Ngomongannya Tidak Cetok Sehingga Kan Tidak Bisa Yang Lemah Akalnya Kalau Kamu Sendiri Tidak Menasihat Dengan Ilmu Tidak Bisa Biarkan Orang Berbuat Baik Jangan Kamu Ganggu Ada Orang Berbuat Baik Kamu Ganggu Itu Dosa Maka Kalau Kamu Sendiri Tidak Bisa Memberi Pertolongan Opopo Kalau Ada Orang Bisa Berbuat Baik Kamu Biarkan Jalan Kebaikan Jangan Kamu Ganggu Sehingga Nasihat Rasulullah Tadi Manusia Dalam Keadaan Apapun Bisa Berbuat Baik Maka Memberikan Kemudahan Nasihat Yang Memberikan Kemudahan Maka Rasulullah Sada Demi Tuhan Yang Jiwaku Di Tangannya Tidak Seorang Hamba Melakukan Di Antara Amalan Amalan Tersebut Dengan Mengharapkan Pahala Di Sisi Allah Melainkan Pada Hari Kiamat Amalan Itu Akan Datang Membawanya Sehingga Masukkan Kedalam Surga Jalan Memberi Kemudahan Tapi Banyak Orang Menerima Nasihat Kesulitan Banyak Orang Sesat Tidak Mengerti Jalan Yang Benar Kamu Berkewajiban Memberikan Nasihat Ke Jalan Yang Benar Kalau Saya Sendiri Juga Tidak Mengerti Jalan Yang Benar Biarkan Orang Berbuat Kebenaran Jangan Kamu Ganggu Biarkan Berbuat Kebenaran Kamu Nasihat Yang Tidak Bisa Lemah Juga Kamu Maka Orang Berbuat Baik Biarkan Jangan Kamu Ganggu Termasuk Amal Soleh Menuntun Kamu Surga Kamu Sendiri Tidak Ngerti Agama Nasihat Agama Tidak Bisa Ada Orang Mempelajari Agama Orang Kamu Biarkan Malah Kamu Ganggu Menyingkirkan Orang Mengingkirkan Banda Yang Ber Ya Suatu Benda Yang Mengganggu Orang Jalan Itu kebaikan Ada Tulang Atau Ada Pohon Tumbang Di jalan Ngebrui Jalan Ini kalau Orang Lewat Akan Terganggu Kaum Muslimin Yang Lewat Disitu Terganggu Kamu Singkirkan Itu Kebaikan Nah Sekarang Kalau ada Orang Mau Berbuat Baik Malah Dipagri Itu kan Kejahatan Luar Biasa Kalau Ada Yang Mengganggu Saja Kamu Singkirkan Ini Malah Tidak Ada Gangguan Di jalan Malah Kamu Pasang Gangguan Pagri Biar Orang Lewat Pengajik Genreso Lewat Kono Sudah Luar Biasa Bertentangan Tepadah Ngaku Islam Menentang Rasulullah Mestinya Kalau Itu ada Kebetulan Ada Angin Ribut Bambu Bambu Tumbang Kejalan Menuju Tempat Orang Menuntut Ilmu Keburuan Bambu Bambu Pohon Bersihkan Tidak Mengganggu Orang Lewat Malah Dipasangi Tidak Tidak Ngerti Hatis Tidak 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 Jalan Yang Mengganggu Mestinya Dilebarkan Malah Dipasang Portal Disempitkan Pengajir Pengajir Tidak 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 Orang Yang Menentang Allah Dan Rasul Sampai Kapan Pun Kamu Tidak Beruntung Kalau Tidak Percaya Terus Apa Akibat Yang Kamu Rasakan Mumpung Kamu Sehat Ya Ganggunan Bang Haji Ganggunan Mumpung Sehat Konewes Armati Wira Raya Soh Ganggu Pemnek Wes Loro Ambekan Newes Mengkis Mengkis Sare Ganggu Wong Haji Raya Soh Ya Tutup Berapa Lama Kamu Berbuat Begitu Maka Rasulullah Gunakan Masa Sehat Sebelum Sakit Ketika Kamu Sehat Kalau Ada Hal-hal Yang Mengganggu Menggunakan Jalan Tadi Apakah Wujudnya Itu Bambu Atau Wujudnya Tulang Mengapa Kok Tulang Nah Jaman Rasulullah Itu Makanannya Biasa Makan Apa Itu Kambing Untas Api Nah Kalau Sudara Kan Kalau Tulang Ya Pupu Ayam Pupu Ayam Seraneng Sung Sung Sago Buang Itu Tidak Begitu Mengganggu Dulu Kan Tulang Tulang Kambing Tulang Untal Dibuang Pergitu Hanya Nah Itu Karena Kalau Mengganggu Orang Jalan Singkir Itu Bagian Dari Cabang Dari Iman Singkir Ada Pohon Tumbang Ini Mengganggu Orang Lewat Singkirkan Itu Termasuk Bagian Dari Iman Jangan Malah Jalan Jalan Yang Dipakai Perjalanan Lalu Lintas Lalu Lintas Orang Yang Mau Ngaji Jelas Orang Islam Malah Kamu Brui Pohon Pohon Pasangi Apa Apa Yang Bisa Mengganggu Jangan Sampai Itu Bertentangan Dengan Hadis Rasulullah Ini Kalau Sahabat Tanyanya Tadi Sampai Detail Sekali Kok Nasihati Sedang Saya Sendiri Orang Tidak Bisa Ngomong Nasihati Bagaimana Orang Tidak Bisa Menasihati Dia Sendiri Bisa Ngomong Kalau Ngomongnya Tidak Jelas Ya Tolonglah Tolonglah Orang Yang Lemah Akalnya Artinya Tidak Bisa Berbuat Dengan Fisiknya Berbuat Dengan Akalnya Dengan Nasihat Nasihatnya Supaya Orang Lemah Akal Tidak Mengerti Kebaikan Tidak Mengerti Kebenaran Dinasihati Dengan Kebenaran Kalau Saya Sendiri Termasuk Orang Yang Lemah Akal Tidak Mengerti Kebenaran Tidak Mengerti Ya Kalau Kamu Tidak Mengerti Biarkan Orang Berbuat Baik Jangan Kamu Ganggu Kalau Berbuat Baik Asal Tidak Merugikan Orang Lain Jangan Kamu Ganggu Biarkan Dia Berbuat Nah Ini Tidak Lemah Akalnya Bodoh Tentang Agama Bodoh Kalau Dia Sendiri Tidak Ngerti Aturan Agama Ada Orang Mau Belajar Agama Malah Diganggu Jalannya Dipager Tidak Boleh Masuk Disitu Nganggu Bertentangan Dengan Hadis Nabi Inilah Penting Yang Ngaji Maka Betul Iman Harus Dengan Realisasi Perbuatan Kalau Hanya Mengatakan Saya Beriman Wujudmu Kamu Beriman Apa Iman Harus Dengan Kesungguhan Diamalkan Dan Kesabaran Coba Dibaca Ulang Lagi Alimron 142 Tidak Cukup Mengatakan Saya Beriman Buktinya Kamu Beriman Apa Kamu Suka Mengganggu Orang Jalan Kamu Suka Merusak Jalan Kamu Suka Mengadakan Gangguan Orang Yang Mau Lewat Jalan Itu Bukan Orang Beriman Bang Iman Itu Menyingkirkan Duri Atau Sesuatu Benda Yang Mengganggu Orang Jalan Itu Pun Amal Baik Dari Iman Ada Benda Ini Kalau Tak Biarkan Kalau Ada Orang Lewat Bisa Terganggu Supaya Tidak Terganggu Kalau Jalan Licin Jalan Lancar Aspalan Kamu Tahu Ada Oli Tumpah Disitu Naik Sepeda Motor Tak Tahu Bisa Jatuh Bisa Slip Disitu Kamu Usahakan Hilangkan Oli Yang Bisa Apalagi Di Jalan Tikungan Menggok Bisa Jatuh Orang Ini Walaupun Bukan Kamu Yang Jatuh Kalau Ada Orang Jatuh Karena Oli Yang Tumpah Disitu Kasian Singkirkan Itu Bagaimana Supaya Orang Pengguna Jalan Itu Tidak Mendapatkan Gangguan Apalagi Sampai Kecelakaan Kamu Malah Kamu Pasangi Soyoli Bekas Tiba Kamu Seneng Berhasil Usahamu Berusaha Kalau Zaman Abu Lahab Tempat-tempat Yang Dijalani Oleh Nabi Dan Sahabat-sahabatnya Itu Dipasang Duri Pasang Duri Maka Sampai Istinya Abu Lahab Itu Kemana-mana Membuat Duri Kayu Berduri Itu Nanti Dipasang Biar Orang Sahabat Nabi Dan Nabi Biar Kakinya Kena Duri Kena Duri Ya Nah Kalau Terkena Itu Senang Itu Penghalang Sampai Diabadikan Di dalam Al-Quran Abu Lahab Dan istrinya Itu calon neraka Diabadikan Karena Suka Mengganggu Perjalanan Orang-orang Yang beriman Yang berdakwah Diganggu Dengan Berbagai Macam Cara Ya Terus Baca Pertanyaan Berkaitan Dengan Berusaha Cukup Besar Alimuran 142 Surat Alimuran Surat 3 142 Apakah Kamu Mengira Bahwa Kamu Akan Masuk Surga Padahal Belum Nyata Bagi Allah Orang-orang Yang berjihad Di antara Kamu Dan Belum Nyata Orang-orang Yang sabar Tidak Betul Penanyaan Nabi Tadi Ya Rasulullah Iman Itu kan Perlu Perbuatan Tidak Hanya Dalam Hati Iya Memang Betul Kalau Kita hanya Mengatakan Saya beriman Pada Allah Saya beriman Pada Hari Akhir Saya beriman Pada Rasulullah Buktimu Apa Jangan Mengatakan Kalau kamu Sudah Mengatakan Saya beriman Mesti Masuk Surga Allah Katakan Apakah Kamu Mengira Kalau Kamu Sudah Mengatakan Saya Beriman Kamu Nanti Akan Masuk Surga Allah Akan Melihat Bukti Kalau Kamu Mengatakan Beriman Kesungguhan Beriman Seperti Apa Wujudnya Kalau Kamu Beriman Apa Perbuatan Sebagai Orang Yang Beriman Akan Dilihat Oleh Allah Dan Allah Akan Melihat Kesabaran Dalam Kamu Melaksanakan Keimanan Kemudian Dapat Tantangan Cobaan Rintangan Sabar Enggak Kamu Akan Dilihat Kalau Kamu Mengatakan Beriman Tetapi Tidak Sabar Menghadapi Tantangan Ya Tidak Beriman Tidak Berhak Masuk Surga Kamu Maka Orang Yang Beriman Betul Dalam Mewujudkan Keimanannya Nanti Akan Ada Gangguan Rintangan Cemohan Mungkin Sampai Penganiayaan Ancaman Kamu Tetap Sabar Bertahan Dalam Keimanannya Harus Kamu Nanti Boleh Mengharap Masuk Surga Kalau Iman Dalam Ucapan Saja Tidak Akan Ada Orang Masuk Surga Iman Dalam Ucapan Saja Harus Ada Pembuktian Pembuktian Dengan Amal Perbuatan Dan Sabar Menahan Resiko Dari Perwujudan Iman Tadi Dalam Kehidupan Ada Rantangan Cemohan Hinaan Dan sebagainya Dan sebagainya Kalau kamu tetap Sabar Berhak Masuk Surga Kalau Tidak Sabar Apa Kira Kamu Mau Masuk Surga Orang Yang Beriman Pasti Akan Diuji Dengan Kesabarannya Akan Menjadi Bukti Bisa Kamu Bapak Sendirinya Masuk Surga